Halo, Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat dan kita bisa beraktifitas setiap hari seperti biasanya Nah, seperti biasa aku mau sharing tentang kegiatan aku sehari-hari kemarin itu aku ngerjain kebaya 5 udah harus selesai di hari yang sama dan Alhamdulillah selesai tepat waktu aku semalam sampai after isya, mungkin sampai jam 9 masih ngerjain revisi kebayanya tapi aku tidak bisa videoin segala keribetan aku itu teman-teman kemudian aku juga sekalian aku pindah-pindah lemari pindah-pindah barang-barang yang aku mau pindah ruang jahitnya kesini, karena kan sebelumnya ruang jahit disebelah terus disini itu tempat etalase gitu kan, teman-teman tempat etalase bahan-bahan aku tuh ada di ruangan ini tadinya, tapi aku mau ganti ini jadi ruang jahit kemudian etalasenya aku pindah ke dapur, jadi satu sama dapur dan etalase dapurnya aku pindah lagi ke dapur yang ujungnya supaya aku bisa lebih lega gitu kerjanya, terus disini kan lebih kayak apa ya, lebih private gitu ya aku jahitnya tuh kayak lebih bisa lebih tenang, karena kalau di depan itu otomatis banyak kendaraan gitu kan banyak apa, terlalu di pinggir jalan banget, dan kalau kayak gini kan aku, kalau jahit bisa lebih tenang aja, kalau private gitu di dalam gitu kan, dan ini memang kondisinya ruangan ini tuh karena tadinya aku pakai buat simpan-simpan barang gudang gitu, gak begitu terperhatikan ini buat naro ram gitu ya buat produk gitu sebenernya aku tuh suka jualan, tapi desain rumah aku tuh gak cocok buat jualan karena ini ruangannya tersembunyi banget, jadi akhirnya ini buat aku naro barang-barang, aku udah gak jualan lagi paling kalau jualan online juga gak seberapa ya, karena aku gak ada waktu gitu buat posting-posting buat manage barang-barang bahan segala macem gitu, terus ya karena masih sambil ibu rumah tangga, masih sambil ngurus anak, ngerjain-kerjain hari-hari jadi sudah agak ribet nah, aku pengennya tuh kayak bikin mini galeri aja, jadi satu sama ruang jahit aku, dimana produk hasil jahitan aku juga ada dalam satu ruangan gitu nah, ini aku mau coba buat baikin mini-nya dindingnya, ini kan aku pasang ram ini, dalam keadaan dinding tuh belum di belum didempul semua ya jadi masih ada yang bagian atas itu belum didempul nah, aku rencananya sih tadinya mau aku dempul semua terus aku cat warna pink-pink ala-ala gitu kan tapi gak tau ya gimana bagusnya ya, apakah dia bagus putih gini aja, kalau memang bagus putih kayaknya kesannya jadi lebih luas gitu kan, kalau misalnya kita pakai catnya warna putih jadi kalau misalnya bisa nanti aku putihin mungkin aku cat warna putih aja lagi nah, ini aku rencananya mau dempulin dulu teman-teman ini adalah salah satu keseharian aku dan tualangan itu juga karena kalau mau nyuruh tukang kayaknya nanggung ya, gitu kerjaan gak seberapa terus aku nyuruh tukang gitu kan, kayak aduh, ini aku coba buat kerjain sendiri aja dulu jadi ini aku mau buka kawat-kawat remnya dulu sebelum dinding-dindingnya itu aku dempul teman-teman nah, sebelum aku dempul ini barang-barang udah harus aku pindah-pindahin dulu teman-teman tapi ini aduh ku harus sambil ngerjain laporan RT jadi ini nyambi-nyambi ini aku bersihin dulu beresin dulu semuanya sebelum aku dempul lagi karena emang semuanya harus aku kerjain sendiri ya teman-teman ya kalau terlalu banyak mengandalkan orang lain khawatirnya gak selesai gitu karena ini ruangan kemarin dulu masih apa adanya banget aku langsung pasangin juga karena emang gak ada waktu gitu buat ngerjain dempulan ini tapi alhamdulillah ini aku bener-bener nyempetin waktu supaya aku bisa selesaikan dindingnya ini kelihatan lebih rapi dan aku bakal pasangin ram lagi buat naro tools-tools dan bahan-bahan yang aku butuhkan untuk jahit terus ini alhamdulillah ada teman aku yang datang dari Kalimantan Selatan dia datang kesini jadi aku minta bantuin sekalian buat finishing karena yang bagian atas itu tinggi banget sementara aku kan orangnya pendek ya jadi alhamdulillah bisa dibantuin sama dia ini aku kerjain semuanya merapi-rapikan ini terus ini aku lagi dapet telpon dari teman asuransi tiba-tiba tiba-tiba tuh dapet telpon dari pihak asuransi bank mandiri yang menawarkan asuransi dari kartu kredit gitu teman-teman jadi aku akhirnya lebih banyak main handphone dan gak selesai-selesai kalau gak dibantuin karena aku juga harus koordinasi kegiatan ketua RT dan aku masih terganggu dengan telpon penawaran asuransi dari mandiri kartu kredit ya ampun tapi alhamdulillahnya bisa selesai dengan baik dan bisa merapikan ini juga sedikit karena udah capek banget jadi aku mau pilih istirahat dulu nanti aku rapikan lagi di hari berikutnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini semoga bisa menjadi teman bercerita jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye